Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammad ibn alhamdulillah wa'ala abihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bihsanin ilahi wa milqiyamah. Ma'abangtu. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah berbicara mengenai domir-domir mutasil ya. Kemudian ya beliau disini lembas mengenai domir-domir mutasil. Dengan itu selesailah pembicaraan beliau mengenai domir-domir mutasil. Kemudian ya beliau setelah itu berbicara mengenai domir-domir mutasil. Beliau memulai dengan ya ucapan beliau, obrolan beliau mengenai domir-domir mutasil. Bahwa Allah beliau mengatakan, Yang memiliki rohfa dan infisol. Contohnya adalah anak wa'anta. Anak wa'anta adalah contoh domir-domir-domir-domir-domir-domir-domir. Domir yang hukumnya posisi rohfa dan domirnya munfasil. Wal furu'u la tash tabiyu. Dan furu'u, nah anak ya, Perwakilan dari domir mutakalim, Wa' perwakilan dari domir go'im, Anta perwakilan dari domir mukhotob. Wal furu'u dan cabang-cabangnya berarti Humahum hiyah humahunnak itu cabang dari domir hua. Nahnu cabang dari domir nahnu, domir ana, sorry. Antuma antum antiantuma antunnak cabang dari domir anta. Fa'inkorakho ilun, Kalau ada yang bertanya, Lima za... Ya, saya nyala ini. Lima za lanakro'il alifafi kaulihi ana. Ya. Fakultu, ya fakulta wadhurtifain wanfisalin anahu. Gitu ya. Anahu, ada alifnya di situ ya. Nah, kenapa tidak dibaca alifnya katanya? Jadi begini kalau ada alifnya ya. Wadhurtifain wanfisalin anahu. Nah, kalau yang biasa dibaca ya. Tidak ada alifnya. Anahu. Panakulu kita katakan. Li'anal alifahuna alif ana. La tukro'u bilwasli. Karena alifnya ada di sini adalah alif dari domir ana. Tidak dibaca ketika disambung. Dengan kata setelahnya ya. Wa'in nama tukro'u filwakfi. Alif yang ada di ana dibaca ketika diwakof. Ketika berhenti. Gitu ya. Manasoro ni bilamsi. Aleri nasoro ka bilamsi. Ana. Gitu ya. Karena dia ada di ujung diwakof. Panakulu misalkan kau mengatakan. Ana muslimun. Ana muslimun. Nah, disambung dengan muslimun setelahnya. Ana muslimun. Walah trakul. Engkau jangan mengatakan. Ana muslimun. Ana muslimun. Enggak. Tapi harus. Ana muslimun. Fil lugotil fushal. Menurut dialek yang fushal. Urutan lugoh dari bahasa Arab. Yang paling tinggi itu adalah al-fushal. Isim tafdir. Dari afsoh. Fushal. Fukla. Isim tafdir dari fasih. Yang kedua adalah al-lugoh al-fashihah. Mungkin nanti yang dilimpi akan dijelaskan oleh dokter Budi Arsyah. Yang paling tinggi adalah al-fushal. Kalau al-fushal itu semua kabilah orang Arab itu tahu. Kalau al-fashihah mungkin satu kabilah dengan kabilah yang lain itu berbeda. Nah, kemudian yang dibawahnya al-fashihah adalah amiyah. Amiyah itu sejak zaman para sahabat juga sudah terjadi. Kemudian yang dibawahnya amiyah, ada yang lebih rusak dari amiyah? Ada bahasanya ITB. ITB itu India, bukan ITB, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Bahasa Arabnya nyambur sama bahasa Pakistan sama bahasa Inggris. Hancur. Gitu. Nah, kalau di lugoh yang fushal seperti itu. Anak muslimun. Jangan nyalain nih. Gini ya. Wal al-fiyah tu inamaja'at al-hadihi lukwati. Dan al-fiyah itu datang hanya dengan dialek yang fushal. Wafil wakfi takul dan ketika wakum, kau mengatakan anak. Bil alifi dengan ada aliknya. Anak. Gitu katanya ya. Wahuna kalugatun ukhroh wa nun sabu ila bani tamim. Annahum yusbitun al-alifah fi anamutlakon. Ada logat yang lain juga katanya. Logat ini disandarkan kepada bani tamim. Mereka itu menetapkan alif secara mutlak. Mau diwakok, mau diwasol. Alifnya tetap terasa. Dua harokatnya tetap terasa. Anak muslimun. Kalau yang lain, anak muslimun. Anak muslimun. Nah, kalau bani tamim, anak muslimun. Anak muslimun. Al-fiyah darabaka, anak. Gitu ya. Wajah al-alika, ya, ba'dul kiro'ati. Nah, dan berdasarkan dialek seperti itu, ya, telah muncul sebagian kiro'at. Nah, itu taba'iyah, ya, itu kayaknya salah ketik, ya. Nah, kiro'ah, ya, saba'iyah. Kiro'ah sabah, ya. Jadi, mau ngetik sin, ya, mau ngetik sin, jadi tak. Fasyahidu anal aslahahuna ala tukro'a al-alifu. Maka, syahidnya di sini adalah, bahwasannya yang paling bagus di sini adalah, tidak dibaca alifnya. Anah mus, anahu. Nah, kemudian beliau menyebutkan, domir-domir nasob yang munfasil. Domir rofa munfasil ada. Domir nasob munfasil ada. Yang tidak ada itu adalah, domir, jar, munfasil itu tidak ada. Seluruh domir yang hukumnya majurur, bisa dipastikan dia mutasil. Mutasil dengan mudopnya, atau mutasil dengan huruf jarnya. Wadzuntisobin finfisolin ju'ila, iya ya watafri'u laysa muskila. Wadzuntisobin, dan domir yang memiliki nasob, finfisolin di kondisi munfasil, ju'ila dijadikanlah iya ya. Wal furu'u laysa muskila. Dan furu'u dari anak itu tidak ada masalah. Jadi silahkan dibikin sendiri, ada iya-nya. Iyahu, iyahu, ma'iyahum, iyaha, iya-huma, iyahun, na'iyaka, iya-ku, ma'iyakum, na'iyakum, 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 na'iyakum. Nah, itu semuanya adalah domir nasob munfasil. contohnya misalnya seperti asalnya kemudian dipisah diinvisol jadi iya kan dimajuin diinvisol dan dimajuin gitu ya suma madal kalama koliran halatis solid domiri wanvisolihi ya ini mata nakti bidomirilmunfasili wamatanati bidomirilmunfasili kemudian beliau panjangkan kemudian beliau panjangkan sedikit pembicaraan mengenai domirmutasil dan domirmunfasil yaitu kapan sih kita membawakan domirmutasil dan kapan kita membawakan domirmutasil pakorabila mengatakan wafihtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'at ta'an yaji'ul munfasil dan di dalam kondisi ikhtiar bukan ibtiror kalau ibtiror darurat berarti si'ir kalau ikhtiar berarti selain si'ir obrolan biasa kemudian khutbah ya khutbah khutbah-khutbah kemudian obrolan-obrolan biasa ya kemudian kitab-kitab tulisan arang kitab itu disebut dengan ikhtiar ya nah dalam kondisi ikhtiar la yaji'ul munfasilu dorob tu kak jangan di munfasil dorob tu iya kak dorob tu dorob tu ini ngacau banget ya karena masih bisa dorob tu masih bisa dorob tu kak jadi gak boleh dorob tu iya kak itu gak boleh nah itu tadi iya kena wudhu nah kalau iya kena wudhu boleh karena iya kaknya maju duluan kalau iya kaknya ya di belakang dorob tu iya kak ini tidak boleh kenapa karena masih bisa memungkinkan untuk dorob tu kak ngapain pindah ke dorob tu iya kak kalau dimajuin jadi boleh kenapa tujuan memajukan mafulun bihi itu adalah ya untuk ya apa ikhtisor ya ada tuh haser ya untuk haser ya untuk taksis gitu ya karena ada tujuan tertentu si mafulun bihinya dimajuin mafulun bihinya merupakan domir nasob yang asalnya mutasil maka jadi domir nasob mutasil itu ada sebabnya kalau tidak ada sebabnya dorob tu iya kak itu enggak boleh kemudian wasil awib silha salnihi ya wasil awib sil sambungkan atau pisahkan domir hu ya ha ya domir-domir ya mutasil yang ada yang ada di salni 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 sal ya sal ya sal sebetulnya filamernya itu is'al kalau sal itu dari sal yang ditakfif menjadi sal sal ya sal ditakfif menjadi sal ya sal kemudian kemudian filamernya sal ya seperti yang disebutkan di matan al-izi ya kemudian salni mintalah kepadaku engkau mintalah kepadaku mengenai ibadah tersebut artinya salni itu apa setiap filamernya yang membutuhkan dua makbulun bihi kemudian makbulun bihi pertama dan makbulun bihi kedua asalnya bukan mutadah ya salni salah ya salu akto yukti salni ya salni asalnya kan berarti ya anahuwa mutadah komba gak bisa gak cocok beda dengan zonawa akhwat duha kalau zonawa akhwat duha membutuhkan dua makbulun bihi yang dua makbulun bihi tersebut asalnya adalah mutadah dan komba tapi kalau salah akto dan selusia membutuhkan dua makbulun bihi yang kedua makbulun bihi ini asalnya bukan mutadah komba nah kalau misalnya maka ada dua silahkan mau disambung atau dipisah silahkan begitu juga yang semisal dengan ya yang semisal dengan salni nah kalau dikuntuhu kuntuhu nah itu kalau tadi ya kalau tadi makbulun bihi pertama dengan ya makbulun bihi ya kedua itu mau dipisah atau ya disantukin itu silahkan ya damat yang makbulun bihi pertama makbulun bihi kedua kan sama-sama mansub nah kalau dikuntuhu ya yang boleh dipisah boleh disatuinnya itu adalah hak yang ada dikuntuhu hak yang ada dikuntuhu itu nasob karena dia jadi hobarkana tuh yang ada dikuntuhu itu rova karena dia jadi isip kana nah ya jadi dua domit ini tuh dan hu bisa dipisah bisa disambung kalau disambung kuntuhu kalau dipisah kuntuhu iya hu guru dulu saya adalah seorang guru misalkan almudarisu kuntuhu bisa kuntuhu bisa atau almudarisu kuntu iya hu juga bisa ini ya alqulfu intama telah terjadi juga silah kalau rahimah Allah beliau berkata wafiktiharin la yaji ilmunfasil ilata ata'an yaji al-muttasil wasil awif silha a' salmi wama asbah hu pikuntuhul kul kultana kata'a khiltanihi begitu juga yang ada di khiltanihi kholaya kholu artinya adalah hasibah ya sabu menyangka kholaya kholu kholaya kholu makanya kholaya kholu kholata khil nah khiltah khiltu nah khiltu karena dia dari panggung kholaya kholu artinya adalah hasibah khiltanihi engkau menyangkaku adalah dia gitu ya nah hal yang ada di khiltanihi juga sama bisa khiltanihi atau khiltani iya hu ya bisa khiltanihi atau khiltani iya hu dan kholaya kholu atau khiltanihi adalah setiap fi'il yang membutuhkan dua makbulun bihi kemudian makbulun bihi kedua dan makbulun bihi pertama asalnya adalah muktara dan khobar gitu ya almudar su akhiltanihi seorang guru apakah mau aku menyatakan adalah seorang guru misalkan mudarrisun akhiltanihi ya mudarrisun akhiltanihi apakah kau menyatakan aku adalah seorang guru atau akhiltanihi bisa akhiltanihi atau akhiltanihi ya hu gitu ya kuat tisolen akhtaru nah aku lebih memilih yang dikiti sol nah kuntu iya hu kuntu nah yang aku pilih yang kiblu malik pilih adalah kuntu ya khiltanihi khiltanihi iya hu yang beliau pilih yang kiblu malik pilih adalah yang inti sol yaitu khiltanihi kalau selain aku ya ikhtaru lebih memilih infisol selain aku lebih memilih ya ya itu salni lebih memilih ya kuntu iya hu dan lebih memilih khiltani iya hu gitu katanya wakod dimil akhoso dan majukanlah dahulukanlah domir yang lebih akhos akhos disitu maksudnya adalah arof domir yang lebih ma'rifah wakod dimil akhoso fit tisoli ketika dalam kalau yang memilih dua domir ini dimutasil ya maka dahulukan domir yang lebih ma'rifah daripada domir yang gak begitu ma'rifah kalau domir itu ada tiga macam domir mutakalim mukhotob dan goib maka domir mutakalim itu lebih akhos dari domir mukhotob dan domir goib domir mukhotob lebih akhos dari domir goib ya jadi kalau khiltani khiltani gak boleh khilta ya khiltahuni itu gak boleh jadi harus nih dulu domir mutakalim dulu baru domir goib gak boleh khiltahuni gak boleh domir goib dulu baru domir mutakalim ketika dua-duanya dimutasi maka yang lebih ma'rifah harus dimajukan harus didahulukan ya nah itu kalau yang satu mutakalim yang satu mukhotob maka domir ketika dua-duanya dimutasi maka domir mutakalim harus didahulukan dari domir mukhotob bagaimana kalau makulun pertama dan makulun keduanya misalkan satu level sama-sama goib gimana kalau derajatnya sama-sama maka harus dipisah nah tapi ada juga yang membolehkan di domir yang goib itu diwasol disambungin gitu ya nah kalau makulun bihinya sama-sama domir kalau dua makulun bihinya sama-sama domir anak wajib dipisah kalau dua makulun bihinya sama-sama domir mukhotob maka dua-duanya dipisah kalau dua makulun bihinya sama-sama domir goib maka wajib dipisah kalau lapat domirnya sama dan boleh disatuin kalau lapat domirnya Beda Gitu ya Al-Mudarisu Ya Khilta Al-Mudarisu Gitu ya Khiltahu Ya Atau misalkan Apa Jangan Al-Mudarisu Pakainya Ato Atoitukahu Ya Misalkan Al-Kutubu Al-Kutubu Atoituk Atoitukuh Atoitukuh Ya Bisa seperti itu Atau Al-Kutubu Atoitukuh H H Kembali ke Kuntung Karena dia jaman taksi di luar akhir ya Nah Ya Kalau lafadnya beda Bisa dipisah Ya Bisa Sama-sama Goib Lafadnya beda Bisa dipisah Ya Bagusnya dipisah Bisa juga disambung Tapi kalau Lafadnya sama Buku tersebut Aku telah memberikannya Kepadanya Bingung Al-Kitabu Atoitukuh Nah Atoitukuh Ini bagusnya Bisa Atoitukuh Ya Gitu katanya Ya Kemudian beliau menutup bab ini Dengan Pembicaraan Mengenai Hukum Sebelum Ya Mutakalim Wasamma Ya Wasamma Ya Mutakalim Mutakalimi Ya An-Napsi Beliau memberi namanya Beliau memberi nama Ya Mutakalim Itu dengan Ya An-Napsi Ya Mutakalim Waya Un-Napsi Sama Sebelum Ya Un-Napsi Sebelum Ya Mutakalim Bersama Dengan Fingil Maka Wajib Ada Nun-Wikoya Berarti Nun-Wikoya Pertama Sebelum Nun-Wikoya Pasti Demir Anak Pasti Ya Mutakalim Tidak boleh mengatakan Oh ini Nun-Wikoya Padahal Tidak ada Ya Mutakalim Di situ Kulhuwawmlohu Ahad Aumlohu Somad Ketika Bacaannya Disambung Kulhuwawmlohu Ahadun Ih Ahadun Ahadun Ketemu Dengan Laftul Jalala Ahadun Ih Ada Nih Oh itu Nun-Wikoya Oh gak boleh Seperti itu Kenapa Kulhuwawmlohu Ahadunillah Hussomad Ada ya Mutakalim Ya disitu Tidak ada Berarti bukan Nuh-Wikoya Terus Kenapa Berarti dia Nun-Tanwin aja Gitu ya Khoirun Itma'an Nabi Khoirunit Ma'an Nabi Khoirunit Nah ada Nihnya Itu bukan Nuh-Wikoya Kenapa Karena di dalam Khoirun Tidak ada Demirnya Mutakalim Itu Demir Itu Nunnya Itu Nun Tanwin aja Kalau Nun-Wikoya Asalnya Tidak ada Menjadi ada Ya Kalau Nun-Tanwin Dari awal Memang Sudah ada Kitabun Itu ada Nunnya Disitu Dorobaka Tidak ada Nun-Wikoya Disitu Dorobaka Tapi ketika Domirana Mabukulun B-nya Jadi Dorobani Ada Nun-Wikoya Dorobaka Tidak ada Nun-Wikoya Dorobani Ada Nun-Wikoya Jadi Ya Mutakalim Ketika Bersambung Dengan Fi'il Sebelumnya Wajib Ada Nun-Wikoya Khusus Untuk Fi'il Tapi Kalau Ya Mutakalim Sebelumnya Isim Ya Mutakalim Sebelumnya Huruf Akan Dibahas Tapi Kalau Yang Mutakalim Sebelumnya Fi'il Khusus Wajib Badan Men-Wikoya Walaisi Kodnudib Dan Ada Juga Yang Mengatakan Laisi Laisa Ya Karena Waduhat Laisa Laisa Laisu Laisi Nah Ya Dia Bukan Dia Bukan Saya Ya Laisa Muhammadun Misalkan Laisa Muhammadun Bi Muhammad Bukan Saya Atau Laisa Muhammadun Iyaya Muhammad Bukan Saya Nah Harusnya Ya Laisa Kemudian Khobar Laisanya Adalah Mutakalim Ya Harusnya Ya Kalau Milih Yang Kan tadi Kutu Kalau Milih Yang Di Invisal Berarti Laisa Laisa Ya Laisa Iyaya Nah Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Ya Bukan Laisa Iyaya Tapi Jadi Laisi Ini Ya Nah Jadi Dia Bukan Saya Dia Bukan Saya Berarti Ada Tiga Yang Pertama Laisa Iyaya Yang Kedua Laisani Yang Ketiga Laisi Gitu Ya Sekarang Laita Laita Ini Huruf Tadi Fiil Sekarang Huruf Nah Kalau Inna Wa Akhwat Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Laita Dan Lahala Hukumnya Berbeda Dengan Sisa Dari Nah Kalau Laita Fasha Fasha Itu Tersebar Nah Laitani Itu Lebih Banyak Tersebar Berarti Tanpa Nenwi Koya Laiti Itu Berarti Tidak Banyak Tersebar Nah Kalau Laiti Itu Sangat Jarang Jadi Yang Paling Banyak Tersebar Adalah Laitani Ada Nenwi Koyanya Padahal Dia Adalah Huluk Bukan Fiji Laitani Kalau Laiti Itu Sedikit Ada pun Bersama Dengan Huluk Laitani Maka Maka Balik Artinya Kalau Dengan La Yang Banyak Tersebar Itu Adalah La Ali Yang Jarang La Allah Nah La Allah Itu Yang Jarang Kalau La Ali Itu Yang Baling Banyak Tersebar Dan La Ali Itu Yang Digunakan Oleh Al-Quran La Ali Ablu Asbar Gitu Ya Jadilah Kamu Orang Yang Memilih Jadilah Yang Dipilih Kemudian Ya Wafil Bakiyati Wakun Mukhayaro Fil Bakiyati Gitu Asanya Jadilah Memilih Di Sisa-sisa Dari Inna Wah Wadua Jadi Selain La Allah Dan Laita Ketika Mutasi Dengan Ya Ya Ulmuta Kalim Sisanya Yaitu Inna Anak Ya Kemudian Apa Lakin Naka Anak Maka Silahkan Dipilih Bisa Ini Tanpa Nuri Koya Atau Inani Dengan Nuri Koya Tapi Kalau La Ya La Ali Lebih Terkenal Dari La Dari Ya La Itani Lebih Terkenal Dari La Iti Sebagian Orang Yang telah Lalu Yang Mendahului Kita Itu Mereka Ya Meringankan Minni Kalau Pakai Min Nah Sekarang Ke huruf JAR Tadi Sekarang Ke huruf Yang lain Yaitu Huruf JAR Huruf JAR Dengan Ya Mutakalim Huruf JAR Yang lain Ketika Mutasil Dengan Ya Mutakalim Tidak 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 Nun Mikoyah Ya V Bertemu Dengan Ya Mutakalim Kalau Dengan Demir Anta Kan V Kalau Dengan Demir Ana Ya Mutakalim Menjadi V Ini Gitu V Ini Ada Ya Mutakalim Ya Enggak V Ya Ila Ya Alay Ya Gak Ada Nun Mikoyah Ya Tapi Huruf JAR MIN Dan AN Huruf JAR MIN Dan AN Justru Ada Nun Mikoyah Ya Menurut Dialek Yang Seling Kita Ya Kan Gila Ya Alay Ya Nah Ketika MIN MIN MI Ada Nun Mikoyah Ya Nun Yang Min Kan Bertasid Ya Kalau Bertasid Berarti Nun Ada Dua MIN Huruf JAR Nya NI Nun Mikoyah Digabung MIN NI Nah Ada Juga Katanya Walaupun Dilagukan Ya Ada Yang MIN Dan AN Tanpa Nun Mikoyah MINI ANI Harusnya Kan MINI ANI Yang Sering Kita Dengar Tapi Ada Juga Yang Tanpa Nun Mikoyah MINI ANI Taman MINI Taman Dari Saya Gitu Gitu Ya Kemudian Wafi Ladun Nih Ladun Nih Kolla Wafi Kodni Wakodni Al-Hazfu Aydun Kodiyafi Gitu Ya Nah Tadi Ya Mutakalim Mutasil Dengan Vingil Ya Mutakalim Mutasil Dengan Beberapa Huruf Ya Inna Huruf Ya Nah Sekarang Mutakalim Mutasil Dengan Isim Ladun Itu kan Isim Zorof Ya Nah Zorof Itu Isim Nah Ketika Ladun Mutasil Dengan Mutakalim Lima Ya Ada yang Menambahkan Nunri Koya Ada yang Enggak Wafi Ladun Laduni Nah Wafi Ladun Ini Ada Nunri Koyanya Ya Laduni Nah Kolla Ya Nah Kalau Ladun Tanpa Nunri Koya Itu Sedikit Yang paling Banyaknya Berarti Dengan Nunri Koya Laduni Makanya Kita Sering Nyebutkan Ilmu Laduni Ilmu Laduni Nah Ngambil Yang Ya Tanpa Nunri Koya Berarti Laduni Ilmu Laduni Itu Ilmu Yang Langsung Dari Sisi Allah Gak Melalui Proses Belajar Dulu Ujung Paham Itu Ilmu Laduni Katanya Nah Wafi Laduni Laduni Kolla Wafi Kodni Wakodni Alhazru Aydan Kodiyafi Nah Kodni Dengan Kodni Juga Ada yang Menggunakan Nunri Koya Kodni Ada juga Yang Tanpa Nunri Koya Kodi Kodi Kodni Kodni Kod Kod Disitu Maksudnya Bukan Huruf Ya Tapi Kod Dan Kod disitu Isim Artinya Adalah Ya Hasbi Hasbi Allah Cukup Bagiku Andalah Allah Kodni Kodni Allah Kodni Allah Bisa Seperti Ada pun Nunri Koya Mutasil Dengan Isim Yang Lain Maka Tidak Perlu Adanya Ya Mutakalim Ketika Mutasil Dengan Isim Yang Lain Tidak Perlu Adanya Nunri Koya Kenapa Bayi Tun Dimudupkan Mutasil Dengan Mutakalim Gak Perlu Ada Nunri Koya Menjadi Bayi Tuni Langsung Saja Bayi Yang Agak Berbeda Itu Yaitu Ladun Kod Dengan Kod Itu Saja Ada Yang Menjadi 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 Tapi Sisa Isim Yang Lain Sisa Isim Yang Lain Ketika Mutasil Dengan Ya Mutakalim Mata Tidak Boleh Ada Nunri Koya Langsung Tanya Kenapa Karena Ya Mutakalim Konsekuensi Dari Adanya Ya Mutakalim Itu Adalah Kasro Karena Ya Temannya Kan Kasro Ya Tanda Baca Yang Harokat Yang Paling Sesuai Dengan Murupnya Adalah Kasro Nah Dan Isim Itu Bisa Kasro Kalau Fingal Kan Gak Bisa Kasro Makanya Bayiti Langsung Aja Gak Usah Bayi Tuni Bayiti aja Bayiti Jannati Itu Kan Bayiti Jannati Gak Ada Yang Mengatakan Bayi Tuni Jannatuni Gak Ada Kenapa Karena Isim Biasa Ketika Mutasil Dengan Nun Wikoya Ketika Mutasil Dengan Muntakalim Gak Harus Pakai Nun Wikoya Gak Boleh Pakai Nun Wikoya Langsung Saja Karena Isim Itu Bisa Bisa Baiti 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 Jannati Atau Mau Sedikit Variasi Baiti Jannatuki Itu Juga Bisa Kalau Para Jomlo Mau Modus Modus Dikit Berikutnya Mana Mana Oke Dengan Itu Selesailah Kita Dari Tiga Bab Dari Bab Alfiyah Jam Sekarang Sudah Jam Setengah Enam Yang Lima Lebih Setengah Setengah Nam Kalau Kalian Mau Istirahat Itu Di Pertengahan Waktu Asar Istirahat Jedak Asar Itu Pertengahan Asar Itu Waktunya Adalah Sebanyak Seper Empat Jam Lima Belas Menit Kemudian Ini kan Setengah Enam Istirahat Sepuluh Menit Nah Nanti Jam Enam Kurang Seper Empat Atau Jam Lima Empat Lima Kita Kembali Lagi Mereka Jam Enam Itu Belum Belum Maghrib Dan Kita Sempurnakan Materinya Kalau Kalian Mau Istirahat Itu Di Penghujung Waktu Asar Maka Istirahat Itu Sebelum Azan Sekitar Lima Menit Mana Dari Dua Perkara Yang Kalian Inginkan Faayyul Al-Amroini Jadi Muntada Faayyal Amroini Jadi Makulun Bihi Dari Turiduna Turiduna Ayyal Amroini Kemudian Ayyal Amroininya Maju duluan Karena dia Istifaham Jadilah Faayyal Amroini Turiduna Itu yang Lebih Bagus Sebetulnya Kalau Faayyul Kalau pakai Ayyul Kalimatnya Bertingkat Kalau begitu Kita lanjutkan Bab yang keempat Dari Bab-Bab Alfiyah Adalah Bab mengenai Isim Alam Ya Ibn Malik Menyusutnya Di Sepuluh Bayit Beliau Di Sepuluh Bayit Tersebut Menyebutkan Dua Permasalahan Al-Ula Ta'riful Alami As-Saniyatu Taksimatul Alami Pertama Adalah Definisi Isim Alam Yang Kedua Adalah Pembagian Isim Alam Faqara Fita'riful Alami Beliau Mengatakan Di Definisi Isim Alam Isim Isim Alam Menjadi Ma'rifah Itu Karena Ada Sebab Ini Ada Sebab Ini Tapi Kalau Isim Alam Jadi Ma'rifah Itu Tanpa Sebab Makanya Dikatakan Yuhayinu Musamah Mutlak Mutlak Tidak Pakai Sebab Isim Alam Seperti Muhammadun Ketika Ketika Saya Mengatakan Muhammadun Muhammadun Ma'rifah Tanpa Ada Sebab Tapi Kalau Alazi Isim Ma'usul Jadi Ma'rifah Karena Ada Silah Ma'usul Silah Ma'usul Yang Mampu Isim Ma'usul Menjadi Ma'rifah Domir Domir Menjadi Ma'rifah Karena Ada Marja Domir Dan Seterusnya Tapi Isim Malam Menjadi Ma'rifah Tanpa Ada Sebab Mutlak Ketika Menyebutkan Muhammadun Muhammadun Udah Ma'rifah Dia Tanpa Ada Embel Mengenai Disitu Disebutkan Yuhayin Nung Sallahu Mutlak Wa'kolluhu Wasad Komin Shad Komin Bizzal Shad Shad Komin Hiya Riwayat Sohi Hatu Fil Alfiya Riwayat Yang Sohi Di Dalam Alfiya Adalah Pakai Zaa Wasad Komin Ya Nah Disitu Sama Disitu Aku Nggak Paham Annaha Kekalimatun Ya Kekalimatun Harusnya Kekalimatin Kekalimatin Mawjudatin Filmu Jamatil Lugowiati Shad Kom Itu ada Di Kamus 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 Bahasa Waja'a Fibad Nusakhi Al-Muta'akhirati Shad Shad Kom Bizzai Dinaskah Naskah Alfiah Yang Belakangan Justru Pakai Zai Wasad Kom Bukan Pakai Zal Wasad Kom Shad Kom Bizzai Walladzi Yadharu Annaha Tahrim Nah Yang Yang Nampak Ya Riwayat Yang Shad Pakai Zai Wasad Kom Itu Ada Tahrim Disitu Ya Salah Cetak Dari Dari editor Dari editor Dulu Itu adalah Tahrim Dan Kotol Lian Nah Hadhil Kalimat Talaisat Mawjudatun Filmu Jamat Lugowiyati Kenapa Karena Kata ini Yaitu Shad Pakai Zai Shad Kom Itu Tidak Ada Di Kamus Kamus Bahasa Nggak Tau Ngarang Dari Mana Yang Menggunakan Zai Dan Yang Kita Hapal Adalah Pakai Zal Wasad Kom Kemudian Hatta Nakolaso Hibu Tajil Arus Sampai Penulis Kitab Tajil Arus Itu Menukil An Syekh Dari Syekhnya An Nakhukola Bahwasannya Saya mengatakan Kola Syekhuna Guru Kamin Mengatakan Inna Tarudduda Fi Hazih Zal Wal Hukma Alayha Bil Ijami Min Akbar Al-Awham Sesungguhnya Keraguan Dalam Zal Ini Shad Kom Keraguan Apakah Dia Zal Atau Zai Dan Menghukumi Kalau Shad Kom Itu Adalah Mu'jam Dari Bahasa Asing Itu Adalah Kebingungan Yang Paling Besar Artinya Shad Kom Itu Dari Bahasa Arab Bukan Bahasa Asing Al-Hukmu Alayha Bil Injam Yakni Bin Nakad Menghukuminya Dengan Injam Dengan Nakad Itu Adalah Kebingungan Yang Paling Besar Sumb Sumb Kemudian Beliau Setelah Itu Menyebutkan Pembagian Isim Dimulai Dengan Isim Dengan Pembagian Isim Menjadi Isim Kunyah Lakob Dan Bagaimana I'rob I'rob Dari Isim Kunyah Dan Lakob Jika Bergandenan Berurutan Pakal Abiyah Mengatakan Wasman Atta Wakunyatan Walakobah Akhir Zain Siwahu Suhibah Tadi Malam Alakob Masyali Kurnia Pesini Kemudian Wasman Atta Wakunyatan Datanglah Isim Kemudian Kunyah Kemudian Lakob Isim Kunyah Lakob Maka Kamu Akhirkan Z Maksudnya Z Kembali Ke Lakob Jika Selain Dari Lakob Itu Berbarangan Dengan Lakob Jika Lakob Berbarangan Dengan Isim Akhirkan Lakob Jika Lakob Berbarangan Dengan Kunyah Akhirkan Lakob Itu Menurut Ibn Malik Wajib Mengakhirkan Lakob Dikritisi Oleh Yang Lain Kalau Lakob Dengan Isim Oke Lakob Harus Terakhir Tapi Kalau Lakob Dengan Kunyah Bisa Dibulak Balik Tapi Matan Al-Bias Lakob Dengan Kunyah Pun Lakob Wajib Di Belakang Kalau Dua-duanya Mufraud Kalau Isim Dengan Lakob Isim Mufraud Satu Kata Bukan Satu Susunan Kemudian Lakob Juga Mufraud Maka Adib Hadman Maka Wajib Dimudafkan Wailah Kalau Enggak Dimudafkan Maka Maka Yang Kedua Yang Mengikutinya Jadi Itba Jadi Mengikuti Jadi Badar Ataupun Jadi Atop Bayan Misalnya Perkataan Beliau Akhirkan Ini Yaitu Lakob Jika Selain Lakob Sohiba Berbarengan Dengan Lakob Maksudnya Adalah Lakob Maka Ketika Ditujuk Ini Maksudnya Ini Itu Yang Paling Terakhir Yaitu Lakob Akhiran Zal Lakoba Akhirkan Lakob Yang Itu In Siwahu Sohiba Jika Selain Lakob Menyertainya Akhiril Lakoba Iza Sohiba Lisma Awil Kunyata Dari Yang Tanpak Yang Zohir Dari Matan Alfiyah Adalah Seperti Ini Akhirkan Lakob Jika Si Lakob Tersebut Menyertai Isim Atau Kunyya Inilah Yang Dikritisi Dari Beliau Inilah Yang Dikritisi Dan Diprotes Dari Ibnu Malik Kenapa Karena Lakob Dan Kunyya Tidak Ada Tertib Diantara Keduanya Jadi Lakob Dan Kunyya Dulu Baru Lakob Lakob Baru Kunyya Bebas Menurut Jumhur Tapi Kalau Ibn Malik Mengatakan Seperti itu Kemungkinan Ibn Malik Punya Pendapat Sendiri Yang Menyelesihi Jumhur Kalau Jumhur Lakob Dengan Kunyya Tidak Ada Urutan Kalau Menurut Ibn Malik Lakob Harus Di Belakang Kunyya Harus Tujuan Menurut Jumhur Salah Satu Dari Keduanya Dimajukan Itu Tidak Masalah Tertib Itu Harus Berurutan Itu Lakob Harus Di Belakang Itu Hanya Ketika Lakob Berbarengan Dengan Isim Maka Lakob Wajib Di Belakang Ini Semuanya Udah Pada Tahu Udah Pada Sepakat Makanya Harusnya Bahkan Wajib Kita Kasih Rincian Kita Kasih Keterangan Wajibnya Mengakhirkan Lakob Jika Si Lakob Berbarengan Dengan Isim Bukan Berbarengan Dengan Selain Lakob Kalau Selain Lakob Kan Isim Dengan Kunya Nah Yang Disepakati Ketika Lakob Bareng Dengan Isim Alam Maka Isim Alam Harus Disebutkan Duluan Lakob Disebutkan Belakangan Kenapa Karena Lakob Itu Seperti Naat Naat Harus Ditaruh Di Belakang Wafihada Syatri Aksar Min Riwayat Wafihada Baris ini Banyak Naskah Yang Terkenal Ini Justru Yang Dikritik Kalau Yang Mengeritik Yang Ikut Madhab Jumur Gitu Kemudian Wahunaka Riwayat Ada Riwayat Yang Lain Juga Katanya Dan Kami Jadikan Kami Akhirkan Lakob Ini Daripada Isim Jika Bersambung Berbarangan Wahazhi Riwayat Lanak Darai Kalau Riwayat Yang Seperti Ini Tidak Ada Kritikan Di Dalamnya Memang Sudah Pas Wajah Alaha Ibnu Hishamin Al-Riwayata Al-Masyuruta Bahkan Yang Dijadikan Riwayat Ibn Hisham Sorry Ibn Malik Itu Yaitu Tadi Gitu Ya Waakhiron Zain Siwahu Sohibah Itu Yang Dibilang Ibn Malik Kalau Yang Mengkritis Jangan Kayak Gitu Harusnya Wa Naji Al-akhiron Izas Man Sohibah Harusnya Seperti Itu Gitu Ya Ibn Hisham Juga Memilih Riwayat Yang Terkenal Yaitu Yang Apa Waakhiron Zain Siwahu Sohibah Sumbah Zakar Abad Zalika In Kisam Mal Alami Ila Man Kulin Wa Murta Jalik Kemudian Berikutnya Biro Menyebutkan Pembagian Isim Alam Menjadi Mankul Dan Murtajal Mankul Itu Asalnya Bukan Isim Malam Dijadikan Isim Malam Kalau Murtajal Dari Awal Di Ucapkan Lapat Tersebut Memang Untuk Isim Malam Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Guntur Guntur Itu Fenomena Alam Kemudian Dijadikan Nama Orang Guntur Soekarnoputri Dan Seterusnya Guntur Soekarnoputra Ya Gitu Ya Seperti Misalkan Penomena Penomena Alam Guntur Guru Nah Guru Itu Kan Aslinya Bukan Nama Orang Itu Fenomena Alam Kemudian Dijadikan Nama Orang Nah Itu Disebut Dengan Mankul Kalau Yang Murtajal Misalkan Seperti Ujang Jajang Nanang Dari Awal Itu Memang Untuk Nama Orang Itu Yang Disebut Dengan Murtajal Dalam Bahasa Ram Jula Sama Muhammadun Itu Mankul Dari Isim Mufful Dipindahkan Menjadi Nama Orang Muhammadun Mahmudun Aslinya Isim Mufful Dijadikan Nama Orang Yang Asli Nama Orang Ngapur Yang Asli Nama Orang Seperti Suad Dan Siklusnya Itu Kemudian Mana 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 Markul Dan Murtajal Di antara Isim Alam Itu Ada Yang Mankul Seperti Fadol Dari Masdar Dijadikan Isim Alam Atau Asadun Nama Hewan Isim Jenis Dijadikan Isim Alam Berikutnya Adalah Yang Irtijal Murtajal Seperti Contohnya Adalah Suad Dan Udad Suad Dengan Udad Dari awal Diucapkan Memang Untuk Nama Orang Tapi Mahmud Muhammad Aslinya Bukan Nama Orang Tapi Dijadikan Nama Orang Kemudian Bila Menyebutkan Pembagian Nama Menjadi Mufrod Satu Kata Murokam Dua Kata Disusun Jadi Satu Wajumlatun Wama Bimasjin Lukibah Zain Bighoy Riway Hitam Ma Ungribah Ya Kalau berupa jumlah Jumlah Ismiah Atau jumlah Fi'liah Dijadikan Nama orang Yang paling banyak Itu adalah jumlah Fi'liah Dijadikan Nama orang Maksudnya Yang ada di Kitab-kitab Orang Klasik Orang Zaman Dulu Yaitu Jumlah Fi'liah Yang dijadikan Nama orang Seperti Misalkan Syabak Korna Jadalah Hakku Itu kan jumlah Fi'liah 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 Ini dijadikan Nama orang Kalau jumlah Ismiah Itu tidak ada Tapi menurut Ulama Boleh dihiaskan Jadi boleh ada Muhtarakobar Dijadikan Nama orang Bayangin Nah berikutnya Adalah Tarkib Masjid Sesunan Campuran Sesunan Campuran Satu kata Digabungkan Dengan kata Yang lain Itu disebut Dengan Tarkib Masjid Kemudian dijadikan Nama orang Nah kalau Dengan selain Digabungnya Dengan selain Kata Waih Maka Hiromnya Sembut Tapi kalau Digabungnya Dengan kata Waih Maka Menjadi Mabni Sibawaihi Mabni Al-Kasri Dia Gitu Dan telah Menyebar Luas juga Dalam Masalah Nama itu Adalah Mudah-mudah 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 Dijadikan Nama Banyak Di situ Banyak Tersebar Misalkan Abdul Syamsin Abdul Syams Abdullah Abdul Rahman Mudah-mudah 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 Tapi kemudian Dijadikan Nama orang Atau Abu Puhafa Gitu ya Kemudian Berbicara Mengenai Alamul Jinsi Yang Sebelum-sebelum Sebelum-sebelumnya Itu Adalah Alamul Mufrodi Atau Alamul Syaksi Ada Alamul Jinsi Ada Alamul Syaksi Itu Nama Untuk Satu Sosok Muhammad Zaid Itu kan Nama Untuk Satu Sosok Kalau Alamul Jinsi Nama Untuk Satu Jenis Terserah Persona Personanya Beda-beda Tapi Dia Satu Jenis Seperti Misalkan Singa Singa Alamul Jinsi Kalau Singa Itu Ismul Jinsi Kalau Alamul Jinsi Itu Nama Untuk Sebuah Jenis Nama Yang Lain Untuk Sebuah Jenis Seperti Misalkan Raja Hutan Raja Hutan Itu Nama Untuk Singa Kalau Singa Itu Ismul Jinsi Kalau Raja Hutan Itu Alamul Jinsi Ketika Saya Mengatakan Raja Hutan Apakah Kesehingga Tertentu Enggak Singanya Bisa Yang Mana Aja Yang Disebut Dengan Alamul Jinsi Nah Yang Kita Bahas Tadi Muhammad Suad Udad Itu Alamul Saksi Alamul Mufrad Beliau Berbicara Mengenai Alamul Jinsi Mereka Para orang Arab Meletakkan Untuk Sebagian Jenis Itu Sebuah Isim Alam Alamul Jinsi Alamul Syaksi Seperti Alamul Syaksi Secara Lapal Alamul Jinsi Seperti Alamul Syaksi Wawam Bedanya Alamul Jinsi Lebih Umum Kalau Muhammad Ke Satu Orang Apakah Setiap Manusia Namanya Muhammad Enggak Setiap Manusia Namanya Muhammad Enggak Cuman Dia Yang namanya Muhammad Yang lainnya Beda Lagi Itu Alamul Syaksi Kalau Alamul Jinsi Misalkan Anak Bulu Anabul Apakah Kucing Tertentu Saja Yang disebut Anabul Enggak Semua Kucing Disebut Anabul Jadi Anabul Itu Adalah Alamul Jinsi Kalau Alam Syaksinya Kalau Ismul Jinsinya Kucing Kalau Alamul Jinsinya Anabul Anak Bulu Kalau Alamul Kucing Bisa Gak Dikasih Alam Syaksi Bisa Misalkan Thomas Tom And Jerry Tom Maksudnya Ke kucing Itu Berarti Kucingnya Diberikan Alam Syaksi Alamul Jinsi Dengan Alam Syaksi Itu Ada Sama Ada Beda Dari Segi Lafat Sama Tapi Dari Segi Makna Dia Berbeda Karena Kalau Alamul Jinsi Itu Bisa Kesemua Jenis Tapi Kalau Alamul Syaksi Hanya Kesatu Persona Saja Puyung Puyung Dahlah Contoh Misalkan Alamul Jinsi Adalah Alamul Iryat Untuk Akrab Akrab Berarti Ismul Jinsi Alamul Jinsi Begitu Juga Soalah Lissa Nabi Soalah Berarti Alamul Soalah Berarti Alamul Jinsi Saklah Berarti Ismul Jinsi Itu Ya Puyung Puyung Ini Susah Banget Buka Kertas Rahman 28 Begitu Juga Kita Menyebut Barro Untuk Mabarro Nah Ya Bukan Hewan Bukan Namun Tapi Sebuah Perkara Barro Maksudnya Adalah Mabar Kemudian Fajar Maksudnya Adalah Fajar Perkara Kebaikan Dan Kebujuran Beliau Menyusun Bap Mengenai Ism Isyaro Ini Di Ambaid Dan Beliau Di dalam Ambaid Tersebut Beliau Menyebutkan Dua Permasalahan Yang dimaksud Dengan Makna-makna Yang Nama Adalah Muzakar Mu'annas Muzakar Mu'annas Dua Kemudian Madrubatun Muzakar Dan Mu'annas Dua Madrubatun Dikali Film Muzakar Dan Mu'annas Dikali Dengan Variable Mu'annas Dikali Dengan Variable Mu'annas Jama Dua Kali Tiga Itu Enam Gitu Jadi Isim Isyaro Untuk Mu'annas Isim Isyaro Mu'annas Musana Isim Isyaro Mu'annas Jama Isim Isyaro Muhannas Mu'annas Musana Dan Mu'annas Jama Bagaimana Itu Isim Isyar Al-Mufraudu Al-Muzakaru Itu Panjang Umur Al-Mufraudu Al-Muzakaru Al-Mufraudu Al-Muhannas Wal-Musana Al-Muzakaru Wal-Musana Al-Muhannas Wal-Jam Al-Muhannas Wal-Jam Al-Muhannas Wal-Mas Al-Isim Isyar Beda-beda Masalah Tuh Permasalahan Yang kedua Dari Isim Isyaro Adalah Asma Ul-Isyaro Ti'ilal Makan Isim Isyaro Yang Menunjukkan Ketempat Di dalam Isim Isyaro Beliau menyebutkan Yang memiliki Makan Yang tadi Dan Beliau Menyebutkan juga Sesuatu Dari hukum-hukumnya Dengan Kata Z Kita Seringnya Pakai H Z Padahal H Z itu Isim Isyar Z Z Z Di situ Harputan B Jadi Z Itu Terdiri Dari Dua Harputan B Z Isim Isyaro H Z Muhammadun Bisa Z Muhammadun Bisa Sebetulnya Z Muhammadun Sama Dengan H Z Muhammadun Cuma Kita Gak Lu Merasa Nah Untuk Yang Mufraud Muzakar Biza Asyir Tunjuklah Dengan Isim Isyaro Z Tambahkan Harputan B H Bisa Nah kalau untuk yang Perempuan berarti Muhannas Mufrod Berarti isi misaranya adalah Zih, Zih, Ti Dengan Ta, kita seringnya Pakainya yang bukan Zih Zihi, i-nya juga dua rokat Hadihi, itu kan yang kita pakai Nah bisa juga dengan Hadihi Madrasatun Hadihi Madrasatun I-nya dua rokat Bisa juga Hadihi Madrasatun Ya Zih-nya Sukun Bisa juga Hadihi, Hadihi Hadihi Madrasatun Gitu ya Atau bisa juga pakainya Zih, Hadihi Madrasatun Atau bisa juga pakainya Hati Madrasatun Atau pakainya Ta Hatah Madrasatun Semuanya adalah Isi misaru untuk yang Wahan Wazani tani lil musanna Murtafi' Nah Zani dan tani Kalau ditambahkan hak menjadi Ha, Zani, Ha, Tani Untuk musanna Yang marfu Ya berarti musanna Mansub dan musanna Majlur bukan Zani tani Tapi Zaini taini Wa fi siwahu Zaini taini Zgur tuti' Dan selain yang marfu Berarti Mansub dan Majlur Maka Sebutkan Zaini dan Taini Wabi'ula asyirli jam'in mutlaka Wal maddu awla Waladal mu'di indiqa Gitu ya Dan dengan Lafad ula Ula Itu dikoser Bukan dimad Tunjuklah jam'in Secara mutlak Jam'in secara mutlak Maksudnya Jam'in mu'dakar Atau jam'in mu'annas Menggunakan ula Wal maddu awla Dan dimadkan Ula'i Nah itu berarti Dimadkan Kalau ula Dikoser Kalau ula'i Dimadkan Nah itu yang kita pakai Itu yang ula'i Tapi kita tambahkan A jadi Ha ula'i Asalnya Ula'i aja Ditambahkan Harputar Wihma jadi Ha ula'i Ula'i ka Asalnya Ula'i aja Ditambahkan Kaf Jadi ula'i ka Gitu ya Nah Wal maddu awla Dimadkan Ula'i Itu lebih utama Waladal bu'ndi Intiqo Bilkafi Harfan Kalau yang agak Jauh Ya Maka ucapkan Bilkafi Dengan huruf Kap Ula'i ka Nah ada kapnya Berarti untuk yang jauh Dan kap disitu Huruf Bukan isim Bukan Wundup ilai isim Bukan Ula'i ka Tilka Ula'i ka Ka disitu Ya Bukan domir Domir isim Ka disitu adalah huruf Harful sitab Katanya Dunala Min Au Ma'ah Nah Ula'i ka Tanpa Lam Atau Dengan Lam Ula'i Lika Kalian mungkin Baru-baru Yang sering kalian dengar itu adalah Zaka Dan Zalika Za dekat Zaka Agak jauh Zalika Jauh Kalau menurut Mazhab yang klasik Zaka Dengan Zalika Jauhnya sama Tapi kalau Mazhab Muta'afirin Ya Nambah huruf Berarti Nambah jarak Artinya Zalika Lebih jauh Dari Zaka Gitu ya Walamu Inkod Dabta Ha Mumtani Ha Dan Lam Jika Mendahului Ha Maka Itu Terlarang Ya Ha Za Ha Za Dekat Ya Kemudian Zalika Nah Kemudian Lam Inkod Dabta Ha Mumtani Ha Jika kamu Mendahuluinya Dengan Ha Maka Lam Itu Terlarang Ada Ha Za Ada Zalika Ya Kalau Zaka Berarti Tanpa Ha Tanpa Lam Ha Zaka Boleh Zalika Boleh Ha Zalika Itu Yang Tidak Boleh Ya Falam In Kod Dabta Ha Mumtani Dan Huruf Lam Yang Ada Di Lika Jika Engkau Mendahuluinya Dengan Ha Maka Huruf Lam Itu Terlarang Jadi Tidak Boleh Mengatakan Ha Zalika Ada H Ada Lik Itu Tidak Boleh Gitu Ya Bersambung Sampai Situ Dulu Terima kasih Tanda Oh Iya Nanti Saya kasih Tahu Lagi Di Grup Hari Sabtu Besok Itu Kayaknya Saya Tidak Ada Jadwal Kempukor Jadi Sabtu Besok Itu Kita Bisa Buka Kelas Dan Kemungkinan Jam Sembilanan Sabtu Besok Buka Kelas Jam Sembilan Karena Paginya Saya Biasanya Main Sama Anak Anak Dulu Assalamualaikum Assalamualaikum